Pemirsa DPR mulai membahas pembagian mitra kerja komisi dengan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Meski tidak dihadiri oleh fraksi dari Koalisi Indonesia Hebat, pimpinan DPR mengusulkan penambahan komisi terkait nomenklatur kementerian. Agenda rapat pengganti badan musyawarah hari ini adalah pembagian mitra kerja untuk komisi yang disesuaikan dengan nomenklatur kementerian Jokowi-JK. Selain itu, dalam rapat ini juga dibahas pembagian tata ruang untuk para anggota komisi. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengusulkan adanya penambahan nama dalam setiap komisi sesuai dengan bidangnya. Seperti komisi 1 selama ini menjadi komisi luar negeri, pertahanan dan infrastruktur. Komisi 4 menjadi komisi pertanian, lingkungan hidup dan maritim. Fahri juga mengusulkan penambahan 3 komisi yaitu komisi maritim. Hal ini dilandasi keberadaan kemenko kemaritiman. Komisi lainnya adalah komisi ristek dan komisi reformasi birokrasi. Menurutnya penambahan komisi ini menjadi jatah untuk koalisi Indonesia hebat untuk menduduki posisi pimpinan. Rencananya pembagian mitra kerja ini akan disahkan pada rapat paling purna besok. Kan ada kemungkinan penambahan jumlah komisi. Kalau nambah jumlah komisi kan bisa masuk lagi ke situ. Mereka bisa jadi pimpinan. Kalau saya mengusulkan maritim itu harus jadi komisi. Karena itu visi besarnya Pak Jokowi kan dan ada menko-nya. Jadi saya mengusulkan ada komisi maritim.